selamat menikmati jangan lupa like-nya, jangan lupa komen-nya Jib Dili pertama-tama mau minta maaf dulu buat teman-teman kalau Jib Dili ada kekurangan dalam konten Youtube-nya Jib Dili ya ini baru pertama kali Jib Dili ngomong di Youtube semoga teman-teman khususnya yang pernah lahir di Dili lahir di kota Dili ini sekarang daerah Kuala Merah buat teman-teman yang lahir di kota Dili semoga bisa ini ya, apa ya dibilang mengingat kembali kenang-kenangan yang masa lalu gitu ya oke, kita akan melewati ke Bayeropite teman-teman kita akan melewati sekarang kita ke Villa Berdy dulu mungkin teman-teman tau lah Villa Berdy itu ini mana banyak daerah perumahan dulu ya jaman Indonesia tapi sekarang kita tetap masih ada Villa Berdy daerah Kuala Merah dulu sampai sekarang masih tetap yang sama tidak ada yang berubah tempat tempat pusat pusat bisnis ya dulu ada Sumaflo dulu ada Toko Juwita ya teman-teman mungkin teman-teman yang lihat kota Dili mungkin tau lah sekarang kita akan melewati Villa Berdy teman-teman oh iya untuk sistem parkirnya disini udah ada semua ya teman-teman bisa lihat ya ini warna biru warna biru ini itu ada ada apa ya dari dinas perhubungan menyediakan satu orang setiap satu tempat kalau untuk kendaraan mobil parkir per jam itu 25 sen kalau untuk kendaraan motor 10 sen saja ini adalah gereja katedral Ili gereja terbesar di Timur Leste ya kalau teman-teman kalau jubil ada kekurangan mohon please dikasih tau apa yang perlu ditambah lagi di Youtube Jib Dili karena jujur ya ini konten Jib Dili sendiri Jib Dili yang edit sendiri Jib Dili yang upload sendiri jadi ya beginilah minta maaf kalau ada kekurangan semoga teman-teman yang dulu pernah lahir di kota Dili dan udah pindah ke Indonesia semoga bisa ini ya bisa mengobati rasa kangennya inilah di daerah Bebora teman-teman di Bebora sini kita akan melewati salah satu BUMN Indonesia yang berinvestasi di Timur Leste nah Pertamina sebelah kiri ya teman-teman bisa lihat sebelah kiri ada Pertamina disini hanya jual bensin dan solar bensin itu Pertamak dan solar itu Pertadex jadi ya memang dikasih memang high class ya yang bilang kelas tinggi ya untuk Pertamak sekarang ini harganya maaf gak ada subsidi jadi saat ini terakhir kali dipilih isi solar itu 99 cent kalau Pertadex 99 cent kalau dikursin ke 14 ribu itu sekitar 13 ribu sekian lah kalau untuk bensin Pertamax itu 1 dolar jadi sekitar 14 ribu tidak ada perbedaan karena memang gak ada subsidi jadi harga memang segitu harganya harga tidak ada subsidi dari pemerintah karena memang jualnya segitu ya memang segitu menikuti harga minyak dunia kita melewati mau masuk ke daerah Bayeru Pite teman-teman maaf ya buat teman-teman Jeep Dili mungkin hanya melewati jalan besarnya saja gak masuk ke daerah Bayeru Pite ya mungkin teman-teman pasti bertanya kenapa sih Jeep Dili gak memberikan informasi dengan bahasa lokal atau bahasa titung atau bahasa Portugis ya karena Jeep Dili punya teman banyak di Indonesia yang kepengen tahu gitu loh apa sih Timur Leste itu Timur Leste itu apa saja nah inilah inilah Timur Leste negara yang baru merdeka ya mungkin banyak teman-teman bilang ah ini ke kecamatan ke kabupaten sepi sekali gini-gini ya begitu lah negara kalau mau baru merdeka ya begitu banyak siklon naik turun naik turun ya ini teman-teman daerah Bayeru Pite sungguh rame di sebelah kiri ini pusat perbelanjaan jadi disini banyak yang jual barang-barang alat rumah tangga atau di pasar disini sekarang dipin pasar teman-teman Jeep Dili jalan pelan-pelan ya biar teman-teman bisa lihat Jeep Dili maaf gak masuk ya hanya melewati di depan saja Bayeru Pite-nya kita akan melewati nah Bayeru Pite-nya masuk sih tapi Jeep minta maaf Jeep Dili minta maaf gak masuk karena mungkin suatu saat insya Allah Jeep Dili akan masuk di dalam nah sekarang ini kita akan melewati dulu katanya Bremob ya sekarang sudah dialih fungsikan menjadi kantor polisinya Timur Leste PNTL ini dia ada spesial polisi jadi polisi spesial disini ini markas utamanya perbedaannya ya teman-teman bisa lihat ada pelebaran jalan karena disini Timur Leste sudah apa ya pemerintah lagi sedang gencar-gencarnya untuk memperbaiki infrastruktur transportasi seperti jalan ini ya teman-teman jadi beberapa pelosok-pelosok itu sudah dibenerin sudah dikasih aspal jadi untuk mempermudah transportasi itu sudah berlaku sekitar 12 atau 13 tahun lalu untuk kota Dili dan sekarang ini tahun ini pemerintah memfokuskan pembangunan atau rehabilitasi jalan itu di luar dari kota Dili seperti daerah Baukau sekarang lagi di Housu sama BKK lagi di melakukan pembangunan atau rehabilitasi jalan yang dulu jalan-jalan katanya sangat berbatuan sekarang lagi di mau dibikin aspal gitu mau diaspalin mau dibenerin jadi akses untuk dari Baukau ke BKK itu jadi lebih mempersingkat waktu teman-teman ini juga baru lebar ya teman-teman lihat ya ini lebar semua oke untuk masalah kendaraan nanti Dili akan membahas di topik youtube selanjutnya konten selanjutnya karena pasti banyak yang tanya ini kok kendaraan banyak ya ya sebagai ininya aja ya disini kendaraan timur leste untuk pribadi tidak ada pajak mobil kayak BPKB gitu tidak ada yang ada hanya kir atau inspeksi mobil tiap tahun jadi tiap tahun kita diwajibkan 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 inspeksi kendaraan buat kendaraan pribadi ya tapi kalau untuk kendaraan transportasi seperti taksi atau mikrolet itu setiap 6 bulan sekali dan untuk biayanya untuk kendaraan pribadi itu sekitar 10 dolar per tahun 10 dolar per tahun gak ada pajak lagi yang lain kecuali kalau misalnya kita beli mobil dari dealer ya mungkin ada pajak untuk STNK pajak untuk inspeksi STNK inspeksi dan juga pajak untuk klat itu cuma sekali ya gak sampai sekitar 50 sampai 60 dolar nah dari tiap tahunnya kita akan bayar 10 dolar gitu ada nanti Jeep akan kasih tau Jeep akan nunjukin linknya teman-teman bisa masuk ke linknya gimana cara mau melakukan inspeksi kendaraan itu di daerah Komoro sekarang kita melewati daerah Delta dimana sudah ada banyak perubahan kita ada baru ini baru aja baru 2 tahun divider ini ini dilakukan pembangunan sebelum pandemi ya teman-teman ini daerah Delta yang dulu begitu sepi sekarang sudah ramai selamat menikmati selamat menikmati oh iya buat teman-temannya Indonesia yang saat ini lagi menghadapi PPKM ya atau lockdown semoga cepat berlalu semoga bisa hidup kembali normal semoga teman-teman di Indonesia atau dimanapun berada bisa melakukan aktivitas normal kembali kita doakan semuanya yang terbaik buat kalian semua nah Jibili disini di Dili lockdown untuk wilayah untuk di Kota Dili itu sudah dicabut ya tetapi tetapi kalau untuk perbatasan wilayah kota misalnya kita mau keluar kota dari Kota Dili ini itu masih ditutup atau dijaga oleh tim Satgas COVID dan juga kepolisian dan juga tentara tapi buat teman-teman yang sudah divaksin dua kali mau apa aja mau Sinovac atau AstraZeneca atau AZ itu tinggal menunjukkan kartu dan teman-teman bisa keluar dari Kota Dili tanpa harus ada swab lagi tapi buat teman-teman yang belum ada kartu atau belum divaksin sebelum mau keluar kota harus di di swab atau di PCR dulu di kantor markas Satgas yang ada di CCD dekat PBI-nya mungkin ada di link-nya juga ada di PBI-nya itu sebelah setelah PBI itu namanya ada CCD atau kalau zaman dulu itu dibilang merkado lama atau pasar lama dulu pusat pasar lama di situ inilah teman-teman daerah Delta inilah perempatan bundaran Delta yang dimana menghubungkan Delta I Delta II Delta III dan Delta IV inilah polisi sebelah kanan tadi di daerah Delta rehabilitasi ini pun sudah mulai ada perubahan ya yang dulu gak ada tidak ada yang namanya ini pembatas jalan ini tapi sekarang sudah dipasang sudah di dari Dinas Tata Kota ya dari Dinas Tata Kota Dili melakukan rehabilitasi kota dan Tata Kota yang baik dan benar ya meskipun ada beberapa yang masih ada kekurangan tapi setidaknya sudah banyak sekali pelebaran-pelebaran jalan semenjak dari 2016 sampai sekarang tuh memang dikencar-kencarnya untuk melakukan pembangunan atau rehabilitasi jalan terima kasih terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung di channel Jib Dili di Youtube Jib Dili sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan informasi atau kekurangan di tempat-tempat yang belum Jib Dili lewati mungkin next time Jib Dili akan planning lagi untuk melewatinya kita akan lihat keadaan selanjutnya sekarang menunjukkan jam 5 lewat 12 menit waktu Timur Leste jam 5 sore ya oke kalau dulu Timur Timur Leste atau Timur Timur masih menggunakan jam waktu Indonesia Tengah setelah kepemimpinan mantan presiden Sanana dia merubah merubah kembali waktu yang dulu jaman tahun 75 dipakai mengikuti waktu Indonesia Timur jadi Timur Leste sekarang itu mengikuti Maluku Papua dan sekitarnya jadi buat teman-teman yang tahu kalau di Dili jam berapa ya oh sekarang kalau di Jakarta jam 3 di Dili jam 5 ya begitu oke sampai disini dulu ya teman-teman semoga buat teman-teman yang pernah lahir disini pernah tinggal di Dili mungkin bisa melepas kangennya inilah keadaan kota Dili sebagian gak semuanya semoga terhibur sampai ketemu lagi di channel Jeep Dili selanjutnya tetap sukses selalu tetap jaga kesehatan tetap jaga jarak selalu pakai masker teman-teman sampai disini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati